Halo Ziltrader, selamat menyaksikan Daily Outlook untuk hari ini, hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022. Sebelumnya, aku tak simak kalender ekonomi untuk hari Selasa, tanggal 11 Januari ya, di mana pada hari ini sudah ada beberapa news dari Asia, di mana ada retail sales yang menyebabkan Australian Dollar terapresiasi. Kemudian di London Station akan ada Labor Productivity, serta retail sales dari Euro, Italia, dan ECB Presiden Lagar Speech, itu jam 5.20, serta di New York Station nanti akan ada Fed Share Powell Testimony, yang mungkin akan mempengaruhi volatilitas dari Gold dan juga mata uang USD. Untuk yang pertama, mari kita bahas Ethereum. ETH USD memang sangat beri setelah drop parah di awal tahun. Sejak awal tahun kemarin sudah turun sekitar 20% nilai ETH USD, dan saat ini dia sudah break secara daily time frame, sudah break dari key level di sekitar 3.178. Dan candle kemarin secara daily time frame 10 Januari ditutup beris dengan menyisakan week panjang, maka hal ini menyebabkan kita bisa mengantisipasi bahwa Ethereum bisa turun lebih jauh setidaknya sampai ke support dari daily time frame di sekitar 2.763. Kita top down ke 4 hour time frame dan melihat bahwa di sini, kita zoom in sedikit, terlihat bahwa Ethereum masih dalam sangat-sangat bearish ya teman-teman, dengan kecenderungan dia terus membentuk lower high dan juga terus membentuk lower low. Dan saat ini ada kebesar kemungkinan bahwa Ethereum akan retest ke 3.200 untuk turun menuju 2.763. Kemudian pair yang kedua kita bahas adalah EXO USD atau GOLD, dimana GOLD secara daily time frame terlihat sudah ditutup bullish untuk 2 hari terakhir. Dan saat ini di currently candle sudah break dari previous daily high, sedang menuju ke resistance berikutnya di 18.14. Namun bagaimanapun juga memang EXO USD yang sempat drop beberapa hari lalu tidak pernah close di bawah 17.88. Seperti yang kita bahas sebelumnya, karena kalau dia break dan close, below here dia sudah membentuk new lower low. Maka dari itu dia masih siap untuk merites 18.14 dan mungkin akan menuju ke 18.30. Kita lihat di 4 hour time frame, saat ini dia sudah melewati ada beberapa level yang penting, di sekitar 1.800 sudah berhasil dilewati dan di sini ada rejection area juga. Kita akan lihat apakah EXO USD akan drop setelah melewati menyentuh 18.07. Namun bila terlewati akan menuju 18.14 dan 18.30. All right, dan pair yang terakhir yang kita bahas adalah Euro-Canadian Dollar. Pair ini terlihat jelas dalam daily time frame terlihat sangat beris. Kita top down sedikit ke 4 hour time frame dan kita dapat menggambar downtrend line. Downtrend line ini sebenarnya lebih jelas pada 1 hour time frame ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 kali tertahan. Kita masih membahas di 4 hour time frame, di sini ada seperti fake out area antara resistance di sini. Fake out kemudian hanya untuk menyentuh trend line ini kemudian turun lagi dan sudah break dari support ini. Maka dari itu dia sudah membentuk lower low yang baru. Maka dari itu ada besar kemungkinan bahwa Euro-Canadian Dollar akan retest lagi menuju ke area ini. Bisa sebagai right shoulder ataupun sell area ya untuk melanjutkan penurunan menuju supportnya yang lebih jauh di sekitar 1,41700. Oke, maka kita bisa mengantisipasi dengan sell limit. Dengan stop loss di atas ini karena jika harga sudah break dari head area di sini. Maka dia sudah membentuk higher high yang baru dan downtrend line sudah terinvalidasi. Yap, jadi trading ideanya adalah sell limit di area ini untuk mengantisipasi retest dari Euro-Canadian Dollar. Oke, Zield Traders. Itu dia seputar daily outlook untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan juga jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe dari YouTube Zerifex Indonesia. Oke, itu saja dari saya Kennedy. Terima kasih dan sampai jumpa besok. Bye-bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.